Halo semuanya, kembali lagi dengan Kuzma di channel Evalme Studio Kali ini Kuzma akan ngajarin cara bikin Gradient Flow Texture Text Kayak gini Nah yuk kita langsung mulai aja tutorialnya Pertama-tama kita bisa bikin New Composition dulu 19-20-1080 10 detik oke Nah terus kalian bisa siapin 6 warna 5 warna untuk warna gradasi textnya nanti Sama satu warna untuk background Ini Kuzma mau copy dulu yang kode warna backgroundnya Karena kita mau bikin background Oke kita ke layer New Solid Kita masukin warna background kita Copy paste Oke Oke Nah kita udah punya background Sekarang kita bikin text Disini Kuzma mau nulis Evalme Terus kita gedein scale-nya Tekan S Kuzma mau nulis Evalme Kuzma mau nulis Evalme Nah kita bikin dia ke tengah Seperti biasa ke PN Behind Tool Terus Control klik dua kali Terus kita ke Align Kita ketengahin Ketengahin Kita gedein lagi ukurannya Nah udah Nah kemudian kita akan bikin lingkaran Kita ke Shape Tool Kita ke Ellipse Tool Kita bikin lingkaran penuh Kita bisa Ctrl Shift Terus bikin Kita bikin feel-nya solid biasa aja ya Jadi kita ke feel ini Kita bikin dia jadi yang solid color Oke Kita pastiin dia PN Behind Tool-nya di tengah Kita ke Shape Layer PN Behind Tool-nya di tengah Udah Nah terus kita taruh di bagian ujung si Text-nya Masih di area Text-nya ya Nah terus kita Bisa Duplicate Layer Ellipse-nya ini Jadi bukan Layer Shape-nya ya Kita Duplicate Layer Ellipse ini Sampai 4 kali Kalau Kuzma mau bikinnya Karena bisa bikin lebih bisa bikin kurang Diatur aja pokoknya Nah ini ya Kita copy dulu Kita Ctrl D Taruh disini Kuzma naikin Taruh sini Nah terus bisa Ctrl D lagi Copy lagi kesini Ini Kuzma mau gedein dulu Scale-nya Kita bisa ke Transform Di Ellipse Tool-nya ya Nah terus kita gedein scale-nya Sekitar segini Nah terus sudah Kita Duplicate lagi Duplicate lagi Taruh lagi sini Nah terus kita Duplicate lagi Masukin lagi kesini Bisa turunin Sudah Sudah kebuat semua lingkarannya Nah terus kita bisa Ubah warnanya dulu Biar kelihatan Shape-shape-nya ini ya Kita bisa pilih yang Ellipse 1 Kita ke Ini Ke Notes kita Kita pilih warna pertama Ctrl copy Tinggal ke Fill-nya Kita Ctrl paste Oke Warna kedua Sama Ini Ini Kusma percepat aja ya Nah warnanya sudah diubah semua Sekarang kita tambahin Ekspresi wiggle Di setiap Ellipse-nya Jadi kita bisa ke Ellipse 1 dulu Terus kita ke Transform-nya Disini ada Position Nah ini kalian ke Stopwatch-nya Terus Alt-Click Position-nya Terus kita tulis Wiggle Dalam kurung 0.1 0.200 Terus tutup kurung Sudah Nah kita lakukan hal yang sama Ke Ellipse 2 Cuman Ukurannya Kalau disini dia Wiggle Terus jadi 0.2 250 Nah Ellipse ketiga Kita bisa bikin Dia Wiggle-nya 0.15 0.150 Oke Nah terus Kita bisa ke Ellipse 4 Transform Position Alt-Click Legal Kita bikin yang keempat 0.3 0.200 Nah terus Ellipse 5 Transform-nya Position Seperti biasa Alt-Click Nah yang terakhir ini Legal 0.1 0.1 0.270 Nah Jadi kalau kita perhatiin Dia Lingkarannya ini Udah bergerak-gerak ya Sesuai dengan Wiggle yang kita bikin tadi Nah ini mungkin Posisinya Kalian bisa Atur lagi Per ellipse-nya Ini Klik per ellipse-nya Mungkin ini bisa Deketan sini Terus ini bisa Rada Jauhan Ini bisa Rada di sini Nah ini bisa Di sini Dibikin aja Supaya warnanya Ini bisa Tetap Full Di Text-nya Ya Kira-kira Gitu Nah Terus Atau Kalian bisa Kurangin Angka Wiggle-nya Supaya Mereka Bergeraknya Tidak terlalu banyak Mungkin Bisa juga Nah ini Kusma Segini aja Dulu Nah terus Kita Tadi kan Klik Layer ellipse-nya Sekarang kita Ke layer Shape layer Nah di sini Kita tambahin Efek Gaussian Blur Kita cari Gaussian Blur Kita klik Dua kali Nah kita Bikin Gaussian Blur-nya Ini Untechless Rapid Edge Pixels-nya Terus Blurinus-nya Kita bikin Sekitar 170 170 Nah Terus Kita tambahin Juga Efek Posterize Posterize Bikin Dia Level-nya 12 Nah Jadi Lebih Nyatu Lagi Gitu Warnanya Kayak ada Efek-efek Nyatu Gitu Gradasi Nah Sekarang Ini kan Udah ada Shape layer Kita yang pertama Sama Text layer Kita duplikat Keduanya Pilih Keduanya Bukan shift Terus kalian Ctrl D Nah Pastiin Posisinya itu Yang paling atas Adalah Text 2 Terus Shape layer Kedua Kemudian Text layer Yang pertama Naikin Terus Shape layer Satu Baru Background Kita Nah Terus Kita bikin Shape layer Ini Track Matte Menjadi Alpha Matte Ke Text Di atasnya Jadi Ini Pilih Alpha Matte Ini Juga Pilih Alpha Matte Nah Jadi Warnanya Udah Masuk Ke Huruf Kita Nah Terus Di layer Text Kedua Ini Kita Tuker nih Di bagian Karakter Kan ada Yang tadi Feel Color Sama Stroke Ya Kita Bisa Tuker Nah Dia Jadi Ada Stroke Ada Feel Nya Juga Jadi Yang layer Kedua Untuk Stroke Yang layer Kepertama Untuk Feel Warna Feel Nah Terus Kita Pastiin Stroke Width Ini 0,3 Ya Jadi Kalau kita Preview Dia Udah Warnanya Udah Gradasi Dan Gradasinya Itu Bergerak Gerak Kayak Gitu Nah Ini Udah Kelar Sekian Tutorial Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Envalme Studio Ya like shape lupo lo Lupa imi Terima kasih.